Dan Bapak Presiden memberintahkan kepada kami sebagai Kepala BKPM untuk harus lebih dari ini. Contoh aja pada tahun 2021, target Pempenas Rp858,5 triliun, tapi saya dikasih target harus Rp900 triliun oleh Bapak Presiden. Ya sebagai KDHMI tidak boleh mengatakan mundur, kita tetap yakin usaha sampai, yakin dulu kita kerjakan dulu. Kalau ada halangan baru kita perbaiki dari belakang, yang penting maju dulu. Jadi yang bisa merubah negara ini, ya kita-kita ini. Kita harus mampu memberikan yang terbaik untuk negara, sesuai dengan tujuan dasar lahirnya HMI tentang keindonesiaan dan keislaman. Tujuannya adalah kesejahteraan. Terima kasih. Terima kasih.